Pesankan mereka kalau jadi pemimpin, nanti jadi gubernur dan wagub tidak boleh korupsi, tidak boleh mencuri dari rakyat, mencuri uang rakyat, tidak boleh akal-akalan, tidak boleh main markup, proyek, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak boleh menguntungkan hanya keluarganya saja, ini yang kita tuntut, karena rakyat itu yang tuntutan rakyat kepada kami. Dan kalau mereka ternyata korupsi, ya kita konsekuen, kita yang akan pertama memimpin demo untuk turunkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Indonesia, kita sedang berada di hari-hari penghitungan yang sesungguhnya kita sudah tahu, curang, curang, curang. Ancam, 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 dan berbagai teror, teror, teror. Maka sekarang saatnya kita akan mengatakan, Ayo Bung, rebut kembali, maju tak gentar, membela yang benar. Lanjut Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, ini langsung saja Bung Alfian, kita berandai-andai. Andailah kita 01 tetap dikalahkan dengan berbagai macam cara, dan akhirnya Prabowo menjadi presiden nih Bung Alfian. Nah kan kalau si Bukoni itu kan menyampaikan bahwa dia dapat kabar Prabowo hanya akan berkuasa selama 2 tahun. Tetapi kalau misalkan saya tanyakan kepada Bung Alfian, apa yang akan Bung Alfian lakukan, atau gimana bahasanya, apa yang harus kita lakukan nih jika Prabowo jadi presiden. Karena kan hitungannya Bung Alfian, hitungannya kita dipimpin oleh Jokowi lagi deh Bung Alfian. Karena menurut saya, kalau 2024 Prabowo menang, itu bukan Prabowo yang menang, itu Jokowi yang menang. Ini gimana nih Bung Alfian? Nyesel itu belakangan. Percaya deh Bung Kameramen, ini orang-orang yang mati-matian, siapa-siapa yang boleh kita sebut, yang begitu merasa, merasa perlu melindungi kemenangan ini, mereka akan nyesel, asli nyesel. Karena sesungguhnya ini permainan yang tidak punya dasar kekuatan dari segi legal law, legal SDM, legal network internasional. Nyesel itu belakangan. Dalam sebuah podcast A1-nya, dari Kumparan, itu masih kesebut angka 2 tahun saja. Dan itu kan laporan begini ya, Bu Koni Rana Kundini itu bagaimanapun, tidak mungkin dia mau ngomong sedetail itu. Pertama, dia dokter, dia narasumber internasional. Menurut Bung Alfian, Bu Koni itu, ya perlu dikonfrontasi. Dan dia kan berani bicara terbuka. Yang mana, model siapa itu? Rosan ya. Rosan itu nggak mau. Coba dia, mau nggak dia di podcast bareng sama speak up-nya, siapa? Abraham Samad. Mau nggak dia ngomong di depan, siapa? Teman-teman yang memang punya kemampuan Saiful Zaman misalnya, Abraham Samad misalnya. Lanjut, Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, jadi kita kan tentu cawe-cawenya Jokowi itu tidak akan tidak berhenti di saat pemilihan saja, Bu Alfian. Tentu kebijakan-kebijakan yang akan diambil Prabowo dengan asumsi Prabowo masih disetir oleh Jokowi lah ya. Berarti kan kita masih sulit, Bu Alfian, misalkan contoh, kayak Kepres, Inpres yang melanggengkan orang-orang PKI yang ada di luar negeri, itu menurut saya nggak mungkin akan dicabut, Bu Alfian. Kemudian pencabutan apa ya, pelarangan FPI, pelarangan HTI, nah itu juga belum tahu tuh. Siapa tahu? Nah, lagi-lagi, Bu Alfian, lagi-lagi kalimat yang Bu Alfian sampaikan menyesal ya memang selalu di belakangan, tapi menurut saya, apa pesan Bu Alfian jika nih, kita kan istilahnya kita kan tidak mendukung Prabowo nih, Bu Alfian. Tapi kita dihadapkan dengan rezim Prabowo. Nah, saya sih berharap ya, Prabowo itu tidak nurut 100% dengan Jokowi. Tapi mungkinkah, Bu Alfian, Prabowo bisa seperti itu? Kalau kita bolak-balik bagaimana-bagaimana Prabowo? Ya, Prabowo sekarang sudah masuk perangkap. Perangkap dia untuk mengamankan tanah adiknya. Perangkap dia, yang penting seumur hidup gue sampai mati gue pernah jadi presiden. Segitu doang, nggak ada urusan nanti orang dikasih makan-makan dari mana. Nah, jadi yang jelas, kalau ditanyakan kepada saya, kita harus tetap melihat bahwa ini perang Cina dalam urusan harus memenangkan Jokowi. Kalau sampai Jokowi kalah, bahasanya rugi bandar. Semuanya kan atas nama Jokowi, tanah tangan Jokowi, segala macam. Dan perangkat-perangkat dan semua ada dilegasikan atau dilegasikan atau diwariskan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri secara manusiawi mengalami kemunduran yang cukup serius. Lihat motoriknya, lihat jalannya. Beberapa kali dia dibawa ke rumah sakit. Walaupun ditutup-tutupi terus, orang tahu bahwa dia mengalami kemunduran. Baik dari cara berfikirnya, ya maksudnya kekuatan berfikir. Dia tidak sekuat 20 atau 30 tahun yang lalu. Nah, artinya kembali kepada persoal yang sedang kita bincangkan ini, rezim yang akan datang kalau tetap yang dilantik adalah Prabowo berarti Jokowi itu tiga periode. Nanti dua tahun lagi empat periode. Nanti setelah kuat, maka nanti si Gibran akan dimajukan kembali sebagai generasi pelanjut yang akan membuat negara kita semakin tidak bermutu. Tidak bermutu di luar negeri. Kita tidak dianggap jadi bahan tertawaan. Semua kawan-kawan yang kuliah di luar negeri juga. Lalu tidak ada orang lain apa yang seperti itu. Nah, cuman ketika kita bicara ini secara terbuka, kita dianggap memberikan penghinaan. Lalu kita ditangkap lagi. Begitu-gitu terus. Yang jelas ini adalah satu fakta, Bung Kameramen. Bahwa masyarakat kita ini memang senang dijajah kelamaan. Senang susah dibikin susah. Itu aja. Ya, saudara-saudara yang pada kegirangan dapat kawas, dapat sembako, 10 kilogram beras. Lu kelamaan, disusahin, tapi lu senang. Jadi kalau lu nanti tambah susah, yaudah rasain sendiri. Nah, lalu kita bagaimana, Bung Kameramen? Kita tidak boleh berhenti. Lalu apa yang kita kerjakan? Tidak perlu ditayangkan di video, Bung Kameramen. Kerjaan kita harus pada kerja-kerja edukasi, kerja sosialisasi, kerja transmisi. Dan saya ingin mengatakan bahwa ini telah melahirkan kesadaran yang luas. Karena sejatinya, suara yang memilih kosong satu itu mesti tidak sedikit. Hidungan puluhan juta sederil itu. Kalau menurut temuan saya dan menurut interaksi dengan banyak kalangan. Kalau jumlah persisnya, ya jujur aja servernya. Jujur aja KPU-nya ketahuan. Begitu, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian. Untuk akhir sesi kali ini, waktu itu sempat Real TV merilis satu meme lah ya. Meme atau meme. Jika Prabowo akhirnya jadi presiden, dan dia nggak lama itu akhirnya meninggal. Inilah wajah presiden Antum. Yaitu wajah Gibran. Itu respon unik-unik, Bung Alfian. Waduh, masa kita punya presiden kayak begitu? Nah, ini kan yang sering. Ingat nggak, Bung Alfian? Waktu pilkada Jakarta, Bung Alfian pernah bilang. Ini bukan masalah Jokowi-nya nih. Jokowi naik jadi presiden, Ahok jadi gubernur. Ternyata benar yang Bung Alfian waktu itu prediksi. Akhirnya Ahok maju, akhirnya kan kita lawan. Nah, jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian. Bagaimana sih, Bung Alfian, agar kita punya persiapan kemenangan pemilu di 2029 ya, Bung Alfian? Ya, 2029. Itu bukan mepet-mepet, Bung Alfian. Tapi sejak sekarang nih, kita mulai mempersiapkan. Itu gimana, Bung Alfian, untuk closing-nya dan kata kuncinya? Silahkan, Bung Alfian. Ya, idealnya yang pertama, Bung Kameramen, ini yang menang, ini satu putaran adalah 0-1. Itu idealnya. Amin. Yang kedua, komprominya adalah putaran kedua. Yang ketiga, kita setelah hari ini harus melakukan oposisi total. Semua masyarakat muslim saya anjurkan untuk bisa bermusyawarah dengan PKS. PKS harus melembutkan, memvariasikan, sehingga akhirnya partai-partai yang ada yang lain, kalau memang mungkin dengan pembahasan yang alat dan tidak boleh dipaksa-paksa, kalau bisa berfusi saja. Ya, apakah dengan mengganti nama atau tetap bergabung dengan PKS, lalu PKS memberikan ruang-ruang dan peluang-peluang, sehingga perolehan-perolehan fungsinya 2029 itu membuat tokoh-tokoh yang bergabung, digaransi, dia punya posisi dan tempat untuk jadi. Ini akan membuat negara kita bisa memenuhi apa yang pernah saya bilang, Erdogan atau Taliban. Nah, jadi artinya, untuk penyataan terakhir saya, Bung Kameramen, apapun nanti yang dihasilkan, kita tidak boleh kehilangan akal sehat. Kita tidak boleh kehilangan optimisme. Kita tidak boleh kehilangan semangat. Kita tidak boleh lesudara. Kita akan terus melakukan gerakan-gerakan dakwah. Dakwah yang hubungan dengan ibadah, dakwah yang hubungan dengan muamalah, dakwah yang hubungan dengan pendidikan, juga dakwah yang berhubungan dengan politik. Termasuk penyiapan tenaga-tenaga SDM yang konglomerat. Sehingga gerakan kita, kalau mereka punya sembilan naga, kita mungkin punya sembilan ontak. Kita punya kemampuan dalam kerja-kerja. Apa kalau dalam khasanah sembilan dinosaurus. Yang artinya, kita juga punya orang-orang yang gini, kita nyebut-nyebut kekuatan orang. Tapi di saat yang bersamaan, kita tidak membangun kekuatan sendiri. Karena orang mau nyebut-nyebut kekuatan kita doang. Lu tidak punya apa-apa. Dulu kita punya hasil ming yang bisa membersamai LIPO. Kita juga dulu punya beberapa konglomerat-konglomerat yang terkenal di GKBI, segala macam. Nah ini kita tidak ada semuanya kepikiran, cuma ingin jadi pegawai negeri, ya susah. Sekian Bung Kameramen, dibacain berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.